Ayo Halo, selamat siang saudara-saudara semuanya Kita berjumpa siang hari ini Di webinar kolaborasi antara ELSAM dan KBR Ini adalah seri webinar kita dan di episode pertama ini Tema yang kita bahas adalah RUU Perlindungan Data Pribadi Mencari Titik Keseimbangan Antara Hak Asasi dan Kepentingan Ekonomi Senang sekali siang hari ini saudara-saudara kita dapat berkumpul bersama di webinar ini Dan sebuah kehormatan bagi saya Ines Nirmala dapat menjadi MC pada webinar kali ini Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sekarang sudah hadir Serta seluruh peserta yang sudah join di webinar kali ini melalui Zoom atau juga melalui YouTube Dan perlu diketahui bahwa webinar siang hari ini juga bisa disimak melalui channel Berita KBR di YouTube Dan juga buat Anda yang bergabung melalui aplikasi Zoom di kolom Q&A Anda juga bisa ikut bertanya atau memberikan komentar terkait tema kita pada siang hari ini Yaitu webinar seputar RUU Perlindungan Data Pribadi Dan Anda juga bisa ikut menyampaikan pendapat komentar atau pertanyaan lewat live chat YouTube di channel Berita KBR Saya mau menyapa untuk semua narasumber yang sudah bergabung Serta juga para pemirsa yang sudah bergabung lewat Zoom Selanjutnya saya juga mau sampaikan beberapa ketentuan di acara webinar siang ini Untuk penyampaian materi bagi setiap narasumber Kami beri waktu selama 10 menit masing-masing bagi narasumber untuk menyampaikan materinya Dan selama narasumber menyampaikan materi Peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi Dan juga sesi diskusi dan tanya jawab akan dibuka setelah semua narasumber menyampaikan materinya Baik langsung saja kita mulai pemaparan dari narasumber-narasumber kita siang hari ini Yang akan dipandu oleh moderator kita dari KBR yaitu Reski Mesanto Oke terima kasih Nes Nirmala Selamat siang Di siang hari ini sebuah kebanggaan dan kebahagiaan buat saya Reski Mesanto bisa hadir untuk memandu diskusi pada siang hari ini Di mana kita akan membahas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi Mencari titik keseimbangan antara hak asasi dan kepentingan ekonomi Ini mungkin dekat banget dengan kehidupan sehari-hari Tapi kadang jarang disadari Misalnya di tahun 2019 Antara rentang 2018-2019 Itu sempat heboh Salah satu maskapai penerbangan Datanya, data penumpang ya, data pribadi penumpang sempat bocor Belum lagi ada juga kabar bahwa salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia Tokopedia Ini juga dikabarkan mengalami kebocoran data Nah kali ini kita akan bahas di siang hari ini bersama empat narasumber kita Ada Mas Rizky Awliya Rahman Anggota Panja RUU Perlindungan Data Pribadi Komisi 1 DPR RI Selamat siang Mas Rizky Siang Mas Sehat Mas Alhamdulillah sehat Mas sehat Alhamdulillah Baik Yang kedua setelah hadir juga di siang hari ini Pak Wahyudi Jafar Deputi Direktur Riset ELSAM Selamat siang Pak Wahyudi Selamat siang Mas Selamat siang Pak Rizky Mas Hendry sudah disini juga Seperti yang disampaikan Pak Wahyudi juga Ada juga Mas Hendry Sasmita Yuda SHMH Beliau ini adalah koordinator tata kelola perlindungan data pribadi Selamat siang Pak Hendry Sasmita Jadi diskusi kita siang hari ini kita akan membahas tentang data pribadi Karena data adalah kunci dalam pengembangan inovasi teknologi digital Termasuk di dalamnya data diri privasi Terlebih era pandemi seperti sekarang ini Yang mengharuskan migrasi aktivitas secara tradisional ke ranah digital Mulai dari perekonomian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, berkomunikasi, bahkan beribadah Dan saat ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatannya hanya dari rumah menggunakan media aplikasi online Begitu pula dengan maraknya peserta konferensi daring Maka penyelenggara aplikasi VidCon atau video conference dan webinar Harus menerapkan perlindungan data pribadi Agar keamanan data-data di perangkat masing-masing peserta Tidak dapat dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab Nah belum lagi Para pengguna aplikasi pinjaman online Dimana untuk terkoneksi dengan aplikasi maupun laman tersebut Perusahaan akan meminta data diri pengakses seperti IKTP, kartu keluarga, nomor telpon, transaksi pembayaran, alamat email, dan sebagainya sebagai basis data pengguna Dan jika tidak dikelola dengan baik tentu bisa terjadi kebocoran data dan data tersebut bisa disalahgunakan Nah untuk membahas ini lebih lengkapnya Saya sudah bersama narasumber kita yang mungkin berkomentan di bidangnya Langsung aja saya akan kasih waktu ke semua narasumber kita pada siang hari ini untuk memberikan paparan Tentang data pribadi Mencari titik keseimbangan antara hak asasi dan kepentingan ekonomi Langsung aja yang pertama saya ajak Mas Rizky Aulia Rahman Anggota Panja RUU Perlindungan Data Pribadi Komisi 1 DPR RI Menurut Mas Rizky bagaimana yang terjadi sekarang ini yang berhubungan dengan data pribadi Silahkan Mas Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Host atau profesional dari KBR yang saya hormati Di sini hadir Dirjen Aptika atau yang mewakili Pak Sami gak hadir ya Mewakili disini ada Pak Hendri Sasmita Yuda Yang saya hormati Para narasumber Mungkin yang disini hadir ini hanya Saya dan Perwakilan dari Kominfo dan Pak Wahyudi Ini kali kedua saya Bertemu beliau secara webinar Kali ketiga Bertemu Dalam diskusi terkait dengan Pelindungan Data Pribadi Serta para peserta Yang bergabung Nah ini Pak Hendri Sasmita Yuda Ini kedua kali ternyata Terakhir kita Berbicara bareng Pak ya Iya Pak Eski Apa kabar Perwakilan KIAI di Kominfo Jadi Di era pandemi ini Tadi terkait langsung saja saya jawab Memang Dengan adanya Insiden-insiden Ataupun event-event Yang tidak Apa ya Bisa dibilang Gak menyenangkan hati Atau gak menyenangkan pikiran masyarakat Terkait dengan Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Banyak sekali Insiden-insiden Di masa lampau Dalam era pandemi COVID-19 ini Salah satu contohnya Tadi Mas sudah Sudah Sampaikan Itu banyak sekali Adanya kebocoran data Nah tentu Dengan adanya maraknya Peristiwa-peristiwa seperti ini Nah ini menjadi Sangat penting Dan menjadi prioritas Dari Kominis 1 DPR RI Yang membidangi Salah satunya adalah Komunikasi dan informatika Dimana di bawahnya juga Dalam Apa Dirjen Aptika juga Membidangi Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Berkerjasama dengan pemerintah Mempunyai prioritas Bagaimana Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Bisa segera dirampungkan Nah tapi Kita juga Realistis Karena ini Bukan Awah Yudi juga Nanti Makin bisa Memberikan Insiden-nya kepada kita Di Kominis 1 Sebagai input kami Ini bukan sesuatu Yang kita ingin Selesaikan Dengan cepat Secara terburu-buru Tapi Ini sesuatu Yang ingin kita selesaikan Dengan hati-hati Dan bisa menciptakan Produk legislasi Yang Yang Bisa merepresentasikan Aspirasi Ataupun harapan Dari seluruh Kalangan Ataupun elemen Masyarakat Baik masyarakat Sipil Ataupun Individu Sehari-hari Ataupun Juga kepentingan Bisnis Seperti yang tadi Mas Sampaikan Jadi Walaupun Benar Bahwa Adanya COVID-19 Ini juga Pembahasan Di Proses politiknya Di dalam DPR RI Mas Hendri juga Nanti bisa Menyampaikan Gak terlalu optimal Karena DPR pun Isinya manusia Mas Isinya itu Yang Harus dibatasi Jumlah kehadirannya Sekarang nih Dalam era pandemi COVID-19 ini Yang tadinya 100% Bisa hadir Hanya 20% Sisanya harus melalui Zoom yang Kadang-kadang Sinyalnya juga Terbata-bata Ini lagi Alhamdulillah Bagus 15 menit lagi Mungkin saya juga Agak Ada gangguan sinyal Apalagi yang hidup Di dapilnya Masing-masing Jadi Banyak sekali Kendala-kendala Yang dirasakan oleh Masyarakat Kami pun di DPR Pembahasan undang-undang Ataupun rancangan undang-undangnya Terdampak Dengan adanya COVID-19 Ini Dan tentu Banyak sekali Pandangan-pandangan Dari fraksi-fraksi Banyak sekali Pandangan Dari Apa Lembaga Masyarakat Salah satunya Yang Yang fokus Dan secara Konsisten Bukan melobi Tapi memberikan input Kepada fraksi-fraksi Adalah ELSAM Banyak perbedaan Pandangan Dan ini harus bisa Ditampung Karena kita disini Ditunjuk oleh Masyarakat Untuk menyuarakan Aspirasi dari Masyarakat Nah tentu Beda fraksi Beda pandangan Kita harus Ini Pak Wahyudi Dan Mas Henry Mungkin lebih Akrab dengan Ataupun lebih familiar Dengan proses Legislasi Atau pembundukan Undang-undang Dibanding saya Karena ini baru Periode pertama saya Jadi Jadi ini Gak bisa Asal jadi Ini perlu Kehatian Tapi perlu Dispirap Perlu Ditingkatkan Kecepatannya Jadi insya Allah Di masa sidang depan Kita akan Berusaha keras Komis 1 Bersama dengan Kementerian Kominpo Untuk bisa Merampungkan Rancangan undang-undang Pelindungan Data Pribadi Nah tapi Terkait dengan Tema Pembahasan kita Hari ini Bagaimana kita Menyeimbangkan Kepentingan Individu Atau Kepentingan Hak Asasi Manusia Ataupun Hak sivil Masyarakat Yang perlu Dilindungi Dengan Kepentingan Ekonomi Terutama Dalam Adanya Digitalisasi Di berbagai Aspek kehidupan Kita saat ini Kita lihat Banyak sekali Kebocoran-kebocoran Data Ataupun Permasalahan-permasalahan Terkait dengan Data pribadi Yang Menjadi Concern Dari Kebanyakan Masyarakat Selain tadi Tokopedia Ada juga Dari Lazada Dan juga Apalagi Kita Masuk Era Dimana Digitalisasi Bukan hanya Di Medsos Tapi juga Di Keuangan Nah ini Kepentingannya Ini lebih Lebih besar lagi Karena Pemerintah harus Bisa Ataupun Rancang undang-undang Legislatif Dan eksekutif Di bagian Pemerintahan Harus bisa Kerjasama Untuk bisa Men-translate Atau menerjemahkan Peraturan yang selama ini Berlaku Di dunia nyata Kita berlakukan juga Di dunia Digital Atau di dunia Maya Salah satunya Salah satunya Itu di Keuangan Adanya Perkembangan Digitalisasi Di Financial Sektor Atau di Sektor Keuangan Dimana Data Keuangan Itu Sangat Sensitive Kalau Dicek Saldonya Masing-masing Disini Mau gak Kita Kira-kira Kalau Tiba-tiba Datanya Bisa Di Track Berkait Dengan Barusan Transfer Kemana Terus Apa Data Saldonya Berapa Ada Beberapa Kasus Di Masa Lampau Masa Lampau Itu Bukan Bertahun-tahun Lalu Akhir-akhir Ini Dimana Kebocoran Data Terkait Dengan Saldo Dan Sebagainya Dalam Masa Fintech Dalam Era Fintech Ini Terjadi Jadi Banyak Sekali Yang Harusnya Bisa Diselesaikan Nanti Saya Justru Sebagai Anggota Panja Ingin Mendapatkan Input Bukan Pengen Ngasih Cerama Disini Ini Expertnya Ada Pak Wahyudi Expertnya Nanti Ada Perwakilan Dari Komunfo Bisa Menyampaikan Nanti Mungkin Beliau Bisa Bertukar Pikiran Juga Di Platform Ini Jadi Tapi Yang Salah Satu Point Penting Yang Saya Apa Yang Saya Ingin Tegaskan Kadang-kadang Masyarakat ini Dikasih harapan Atau pilihan Palsu Gitu loh Gimana Contohnya Jadi Kita Sebagai Subjek data Seolah-olah Diberikan Pilihan Untuk Setuju Atau Sudi Kita Datanya Itu Ditrack Ataupun Direkam Oleh Jejaknya Oleh Satu Aplikasi Ataupun Satu Website Tapi Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Setuju Artinya Kita Tidak Bisa Gunain Websitenya Artinya Kita Tidak Bisa Gunain Aplikasinya Ini Mudah-mudahan Bisa Ditangkap Sama Teman-teman Semua Jadi Yang Kita Dapat Sebagai Masyarakat Bukan Pilihan Tapi Ilusi Dari Pilihan Gitu loh Ini Bukan Pilihan Nyata Karena Kalau Kita Tidak Setuju Kalau Mas Misalnya Dari KBR Tidak Artinya Apa Gak Bisa Gunain Aplikasinya Itu Bukan Bukan Pilihan Jadi Banyak Sekali Sebenarnya Kasus Kasus Konkret Yang Nanti Mungkin Perwakilan Dari Lsam Atau Teman-teman Lainnya Bisa Menjabarkan Tapi Salah Satu Isunya Itu Seperti Itu Karena Kalau Kita Maka Aplikasi Kalau Kita Enggak Apa Agree Ditik Itu Apa Consent Ataupun Terms Of Agreement Seperti Apa Yang Mungkin Dalam Tulisan Kecil Yang Gak Dibaca Sama Masyarakat Secara Keseluruhan Disini Saya Diingatan Waktu Pemaparan Tinggal Beberapa Menit Lagi Dua Menit Lagi Kadang-kadang Kalau Politisi Udah Ngomong Kayak Pesawat Tekok Gak Lending Lending Tapi Jadi Itu Poin Penting Kita Ingin Menegaskan Bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Harus Kepada Pentingnya Menjaga Hak Asasi Manusia Itu Pertama Tapi Di sisi Lain Praksi Partai Demokrat Juga Gak Muluk-muluk Karena Kita Juga Ngerti Kepentingan Bisnis Dari Sektor Usaha Pun Harus Bisa Di Utamakan Untuk Bisa Mendongkrak Ekonomi Kita Terutama Dalam Era Pandemi COVID-19 Ini Jadi Saya Ingin Dengar Nanti Mungkin Ada Sesi Diskusi Dan Dan Lain Sebagainya Di Kesempatan Kita Kali Ini Para Expert Tolong Kasih Saya Input Sebagai Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yang Nanti Saya Bisa Share Dengan Teman Teman Fraksi Dan Juga Anggota Anggota Dari Fraksi Lain Di Komis Satu Agar Kita Bisa Menciptakan Satu Produk Legislasi Yang Bisa Merepresentasikan Harapan Dan Juga Aspirasi Dari Seluruh Elemen Masyarakat Baik Yang Di Sektor Usaha Baik Yang Para Konsumen Ataupun Para Subject Data Dan Juga Pemerintah Harus Bisa Juga Menciptakan Kebijakan Yang Yang Sangat Sesuai Dengan Harapan Laki Mas Rizky Ditahan Dulu Nanti Kita Diskusi Lebih Lanjut Lagi Boleh Oke Baik Tadi Mas Rizky Juga Sempat Menyampaikan Beberapa Poin Yang Saya Catat Yang Mungkin Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kita Hari Ini Bahwa RUU Ini Harus Penuh Kehatian Dan Tapi Bukan Juga Bisa Dibilang Karena Hati-hati Terus Jadi Lambat Hati-hati Tapi Juga Dipercepat Dan Juga Saya Menggarisbawahi Bahwa Mas Rizky Sempat Menyampaikan Bahwa RUU Ini Benar-benar Harus Berlandaskan Menjaga Hak Asasi Manusia Sempat Dibilang Juga Sama Mas Rizky Bahwa Ini Seolah-olah Kalau kita Mendaftar Ke Sebuah Aplikasi Kayak Misalnya Vintech Itu Bukan Pilihan Tapi Keharusan Karena Kalau kita Tidak Setuju Berarti Siang hari ini Kita Juga Akan Berdiskusi Bersama Mbak Ardanti Nurwidia Beliau Adalah Senior Manager Of Public Policy And Government Relations Gojek Indonesia Ini Bisa Dibilang Gojek Ini Kan Juga Dekat Dengan Data Pribadi Para Customernya Nah Mbak Danti Bagaimana Menurut Mbak Danti Mengenai Topik Hari ini Dan Implementasi Dari Gojek Sendiri Silahkan Mbak Ya Halo Selamat Siang Mas Tadi Aku belum Kenal Namanya Mas Siapa Saya Dengan Reski Mesanto Dari KBR Oke Mas Reski Selamat Siang Selamat Siang Siang Kepada Yang Terhormat Pak Reski Pak Hendri Dan Pak Wahyudi Ini Kalau Tidak ada Saya Jadinya Laki-laki Semua Jadi Untungnya Ada Saya Nah Mungkin Menanggapi Juga Yang Tadi Disampaikan Oleh Mas Rizki Baik Pengguna Maupun Pelaku Usaha Itu Semua Ada PR Nya Masing-masing Aku Akan Share Sedikit Tentang Ini Nah Aku Akan Mulai Dengan Fakta Yang Sebenarnya Ada Di Lapangan Yang Pertama Adalah Ini Kita Sebetulnya Di Tahun 2020 Pernah Lakukan Kajian Peningkatan Kompetensi Kamanan Digital Bersama Dengan Universitas Gajah Mada Jadi Kita Waktu Berusaha Untuk Mapping Sebetulnya Masyarakat Indonesia Ada Dimana Dari Sisi Literasi Digital Literasi Digital Itu Apa Sebetulnya Literasi Digital Itu Adalah Kemampuan Kita Untuk Memahami Fitur-fitur Yang ada Di Dunia Digital Jadi Kalau Dulu Kita Di Dunia Offline Sudah Mulai Mempelajari Sebetulnya Kalau Kita Ke ATM Itu Ada Namanya PIN ATM Password Ada Kunci Ada Ini Ada Itu Semua Pengamanan Yang Ada Di Dunia Offline Itu Sebetulnya Sama Juga Dengan Yang Ada Di Dunia Online Dan Setelah Kita Berusaha Mapping Ternyata Memang Kebanyakan Dari Surveyed Participants Kita Itu Masih Banyak Di Basic Dan Intermediate Maksudnya Apa Kalau Basic Itu Memang Mereka Betul-betul Tidak Mengetahui Sebetulnya Bagaimana Cara Untuk Menjaga Keamanan Mereka Sendiri Di Dunia Online Sedangkan Untuk Intermediate Itu Mereka Sudah Mulai Memahami Sudah Mulai Jaga PIN Jaga Password Mulai Baca Privacy Policy Dan Lain-lainnya Jadi Memang Masih Ada PR Dari Sisi Kita Dari Sisi Masyarakat Indonesia Untuk Meningkatkan Literasi Kita Nah Ini Juga Bukan Hanya Tergambar Dari Kajian Kita Dengan UGM Tetapi Juga Tergambar Dari Global World Digital Competitiveness Index Jadi Di Global World Digital Competitiveness Index Ini Mereka Membuat Sebuah Ranking Dari 63 Negara-negara Yang Ada Di Dunia Dan Kita Itu Ada Di 56 Jadi Kita Bisa Bilang Bahwa Sebetulnya Kita Di The Last Ten Countries Dan Artinya Apa Salah Satu Faktor Yang Ada Di Global World Digital Competitiveness Index Ini Adalah Literasi Digital Jadi Memang Diakui Juga Di Level Internasional Bahwa Literasi Digital Itu Di Indonesia Masih Kurang Kalau Kita Ngomongkan Oh Tapi Aku Teman-teman Aku Sudah Mulai Pake Social Media Sudah Mulai Pake Banyak Aplikasi Tetapi Memang Indonesia Kan Sangat Luas Sekali Dengan Banyak Sekali Populasinya Jadi Jadi Memang Apa Yang Kita Lihat Di Lingkungan Kita Belum Tercermin Di Lingkungan Luar Kita Biasa Berkomunikasi Dan Biasa Berinteraksi Dan Mungkin Tidak Tercermin Di Luar Jakarta Luar Jabodetabek Atau Luar Jawa Jadi Memang Literasi Digital Itu Harus Menyeluruh Dari Sabang Sampai Merauke Nah Kembali Lagi Sebetulnya Apa Yang Kita Bisa Lakukan Sebagai Masyarakat Indonesia Pada Seluruhnya Nah Di 2020 Juga Di Tahun Ini Kita Mengadakan Kampanye Safe With Gojek Atau Aman Bersama Gojek Jadi Yang Pertama Kembali Lagi Untuk Mendapatkan Apa Namanya Respon Dari Hasil Kajian Kita Ternyata Masih Rendah Itu Kan Literasi Digital Jadi Yang Kita Usaha Untuk Lakukan Bersama Adalah Di Pilar Edukasinya Nah Di Pilar Edukasi Ini Kita Berusaha Untuk Memberikan Wawasan Lagi Kepada User-user Kita Melalui Social media Konten In-app Notification Email Bahwa Mereka Harus Menjaga Data Pribadinya Nah Data Pribadi Itu Apa Saja Data Pribadi Itu Sebetulnya Semua Yang Terkait Dengan Diri Mereka Dari Nomor Handphone Email Alamat Dan Sampai Ke OTP Nah OTP Ini Cukup Menarik Mas Karena Kalau Kita Ngomongin Fintech Kalau Misalnya Kita Ngomongin Gojek Ada GoPay Banyak Yang Tau Bahwa OTP Ini Adalah Bagian Dari Data Pribadi Padahal Kita Selalu Hati-hati Dengan Naruh Dompet Kita Di Mana Kita Selalu Hati-hati Dengan PIN ATM Kita Tapi Kita Tidak Memiliki Kesadaran Yang Sama Dengan OTP Karena Again OTP Ini Suatu Yang Baru One Time Password Ini Juga Banyak Orang Yang Tau Sebetulnya Apa Gunanya OTP Ini Tapi Pada Dasarnya OTP Ini Sama Seperti PIN ATM Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Bisa Hati-hati Dengan PIN ATM Kita Nggak Ngasih Tau Ke Pasangan Atau Ke Orang Tua Seharusnya Hal Yang Sama Kita Lakukan Juga Kepada OTP Nah Yang Kedua Adalah Kita Juga Melakukan Banyak Seminar Nah Di Seminar-seminar Ini Kita Juga Bareng Dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dengan Timnya Mas Hendry Disini Ada juga Pak Selamat Dari Tim Pemberdayaan Informatika Dan Kita Juga Melakukan Hal Yang Sama Dengan Siberkreasi Dan Komisi Satu Karena Kita Memahami Sekali Bahwa Peranan Komisi Satu Ini Adalah Perwakilan Dari Masyarakat Sehingga Kita Juga Ingin Engage Komisi Satu Supaya Kita Tahu Sebetulnya Apa sih Yang Bisa Kita Perbaiki Sebagai Aplikasi Nah Tapi Kembali Lagi Bahwa Kita Nggak Bisa Bilang Semua Itu PR Masyarakat Atau Semua Itu PR Pengguna Jadi Ada Juga Yang Merupakan Bagian Bagian Atau PR Dari Masing Aplikasi Atau Penyedia Layanan Nah Apa Yang Gojek Sudah Lakukan Yang Kita Harapkan Juga Bisa Ditiru Dengan Yang Lain Adalah Kita Melakukan Perbaikan Dari Sisi Teknologi Jadi Teknologi Ini Kan Tidak Akan Pernah Berhenti Mas Apa Yang Kita Jalankan Tahun Ini Mungkin Di Tahun 2021 2022 Itu Sudah Ketinggalan Jaman Jadi Kita Harus Terus Menerus Melakukan Pemutahiran Teknologi Nah Beberapa Hal Yang Kita Telepon Sama Driver Gojek Atau Sempat Ditelepon Sama Merchant Dari GoFood Tahun Ini Harusnya Sudah Terjadi Lagi Karena Semuanya Sudah Di Masking Kalau Misalnya Teman-teman Naik GoCar Atau GoRide Biasanya Telepon Akan Gojek Nah Sebetulnya Itu Bukan Dari Customer Service Tapi Itu Nomor Driver Yang Sudah Di Reroot Jadi Nomor Itu Nomor Acak Dan Tidak Intervention Chat Ini Bagian Dari Edukasi Dimana Kita Terus Menerus Mengingatkan Kepada Pengguna Kita Bahwa Harus Menjaga Data Pribadinya Harus Menjaga OTP Jangan Share Nomor Handphone Email Alamat Kepada Orang-orang Yang Tidak Membutuhkan Hal Tersebut Yang Ketiga Adalah Emergency Button Dimana Pengguna Itu Bisa Kontakt Customer Service 24 7 Kapanpun Mereka Merasa Ada Ancaman Atau Merasa Ada Gangguan Dari Penggunaan Aplikasi Gojek Yang Keempat Adalah Share Trip Feature Sama Jadi Sebenarnya Kalau Teman-teman Lagi Naik Gojek Itu Bisa Share Trip Juga Ke Pasangan Atau Ke Orang Tua Yang Terakhir Adalah Psychological Manipulation Fraud Detector Jadi Sebetulnya Yang Terakhir Ini Kita Menggunakan Machine Learning Dan Artificial Intelligence Supaya Kita Bisa Deteksi Secara Dini Fraud Fraud Yang Dapat Menimpa Ke Teman-teman Driver Kita Dulu Kita Sering Dengar Adanya Order Fiktif GPS Kita Juga Sering Dengar Adanya Prank Prank Ke Teman-teman Yang Melakukan Layanan GoFood Nah Ini Yang Kita Berusaha Untuk Antisipasi Jadi Waktu Mereka Dapat Pesanan Mereka Dapat Notifikasi Dulu Bahwa Ini Terindikasi Fraud Yang Terakhir Adalah Protection Pillar Jadi Protection Pillar Ini Sebetulnya Adalah Apabila Memang Ada Kesalahan Dari Sistem Dan Teknologi Itu Kita Dapat Mengganti Atau Memberikan Jaminan Kepada Si Penggunanya Jadi Contohnya Adalah Dengan Saldo GoP Kembali Dengan Adanya Trusted Partners Jadi Kita Makan Pelatihan Terus Dan Yang Terakhir Adalah Asuransi Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Dari Segi Balance Jadi Balance Itu Tidak Bisa Dikesampingkan Karena Privasi Sendiri Merupakan Hak Asasi Manusia Tapi Sama Dengan Hak Asasi Manusia Yang Lainnya Itu Tidak Ada Yang Absolut Kalau Hak Asasi Manusia Semua Absolut Kan Orang Jadinya Enggak Dipenjara Tetapi Memang Balance Itu Suatu Hal Yang Penting Dan Untuk Menciptakan Suatu Ekosistem Yang Nyaman Dan Aman Itu Tidak Bisa Hanya Dari Penggunanya Ada Yang Belajar Tetapi Kita Sebagai Penyedia Aplikasi Dan Pemerintah Sebagai Pemberi Standardisasi Harus Bekerja Sama Nah Disini Komisi Satu Dan Kementerian Komunikasi Informatika Sedang Mempersiapkan RU PDP Yang Sebetulnya Gunanya Apa Gunanya Adalah Untuk Memberikan Standar Minimum Kepada Semua Pelaku Industri Dan Semua Data Controller Jadi Semua Orang Yang Akhirnya Memproses Data Mengkolek Data Mereka Akan Tahu Standar Minimum Apa Yang Mereka Harus Lakukan Supaya Data Ini Tetap Aman Dan Semua Orang Juga Harus Belajar Dan Dengan Adanya RU PDP Ini Diharapkan Literasi Semakin Bertambah Dan Semakin Baik Di Ekosistem Digital Kedepannya Thank you Mas Oke Terima kasih Mbak Ardanti Saya sampai Ardanti Saya sampai Amaze Karena Benar-benar Paparannya Lengkap Ini Mudah-mudahan Diterapkan Sama Semua Platform Digital Yang Ada Di Indonesia Supaya Bisa Benar-benar Menjaga Customer Menjaga Juga Kalau Misalnya Digojek Menjaga Dari Sisi Driver Menjaga Dari Sisi Customer Mungkin Untuk Platform Lain E-commerce Penjual Dan Pelanggan Ini Mudah-mudahan Diterapkan Sehingga Benar-benar Kita aman Untuk Memberikan Data Pribadi Kita Untuk Penggunaan Yang Semestinya Atau Sewajarnya Baik Sekali lagi Terima kasih Mbak Ardanti Nanti kita Diskusi Lagi Kemudian Saya Kembali Ingin Menyapa Pak Henry Sasmita Yuda Oke Pak Henry Menurut Pak Henry Bagaimana Tentang topik kita Pada hari ini Silahkan Pak Henry Waktunya sama 10 menit Oke Baik Terima kasih Mas Atur kesempatannya Yang terhormat Mas Rizky Ini Anggota Dewan Muda Ini Saya juga Salud dengan Semangat beliau Karena Memberikan Warna baru Di Rapat Sidang-sidang Pembahasan RUU Dengan isu-isu Yang Terkini Memang termasuk Yang Seru juga Artinya kami Dipaksa Untuk belajar Kembali Untuk mendalam Mendalaman Best practice Di luar Seperti apa Itu masukan-masukannya Sangat Dan kami Rasa Itu bisa kita Apa namanya Bisa kolaborasikan Untuk pembahasan Berikutnya Kemudian Terima kasih Mas Fahyudi Kemudian Saya juga Mas Fahyudi Mbak Ardanti Dan Para Wah Saya lihat Ada Ibu Sinta Dewi Di Peserta Senior Sekaligus Guru Kami Yang juga Terima kasih Kemudian Saya mungkin Menjelaskan Beberapa poin Kalau Mbak Ardanti Share screen Saya juga Mau dong Share screen Saya sebenarnya Bukan curhat Tapi ingin Berbagi Tadi Mas Rizky Sempat Menyinggung Tentang Pembahasan RUPDP Di Anggota Dewan Itu seperti apa Jadi saya akan Coba Pertama Akan menyampaikan Mungkin ini Progres pembahasan RUU-nya Sudah sampai mana Saya coba Samarikan Di tahun 2020 Sebenarnya Baik pemerintah Maupun DPR Itu tidak Tidak cuek Artinya Bukan Bukan dibilang Kita Tidak melakukan Apa-apa Terlihat Di Januari Pemerintah Dalam hari presiden Sudah menyampaikan Draft ini Lalu kemudian Di DPR Pun diikutkan Dengan Respon yang baik Pula Kita melakukan Rapat kerja Beberapa kali Kemudian Dari rapat kerja Itu diputuskan Untuk membahas Beberapa Substansi Yang dibagi Menjadi Cluster DIM DIM itu Daftar Invertaris Masalah Dan memang Tadi Mas Rizky Sampai Betul Kita Di tengah Tahun 2020 Itu mengalami Masa pandemi Yang itu Mengubah Apa namanya Pola kerja Kita Tapi semangat Tetap sama Kami melihat Meskipun Dilakukan secara Online Nuansa Pembahasan Tanggapan Respon Itu tetap Baik Tapi memang Kita punya Kendala waktu Untuk protokol Misalkan Tadi Mas Rizky Sampaikan Terbatas Dua setengah jam Lalu kemudian Tidak Boleh banyak Di ruangan Sehingga Yang kami Bisa lakukan Bersama DPR Pada tahun ini Yalah Kita sudah Membahas 136 DIM Dari 371 Nah harapannya Ini bisa kita Lanjutkan kembali Di tahun 2021 Dan Mudah-mudahan Kita bisa Selahkan bersama Dan kita bisa Implementasikan Seperti itu Untuk progresnya Nah Kemudian Ini yang Saya coba Share Progres Ini tantangan Jadi memang Betul Kalau kita Bicara Pembahasan Kita Bicara Implementasi Kita Bicara Diskusi Untuk Menuruskan Substansi Yang paling Krusial Sebenarnya Bagai Ragam Tingkat Pemahamannya Tentang Pembaik Di Masyarakat Pelaku Usaha Pemerintah Maupun Pemerintah Lainnya Ini saya Contohkan Misalkan Dilintas Sektoral Kita tahu Nanti Mas Wadi Sampaikan Ada Banyak Regulasi Yang Tersebar Mengharmonisasikan Dalam Suatu Kemasan RUU Memang Tidak Mudah Dan Kami Bersyukur DPR Sudah Menyusun Beberapa Daftar Inventaris Masalah Yang itu Membantu Merintah Untuk Mengingatkan Kembali Ada Beberapa Hal Yang Terlewat Atau Mungkin Beberapa Hal Yang Perlu Dijelaskan Sehingga Mudah Diimplementasikan Ini yang Kedua Di Multi Stakeholder Nah Para rumah Kementerian Ini memang Menjadi Suara-suara Itu Tersampaikan Kewakil Dewan Dan Itu Diingatkan Kembali Oh Ya Di satu Sisi Kami Juga Harus Melihat Oke RUU Ini Harus Terbit Memang Dimuat Secara Umum Untuk Memamuyungi Semua Seluruhan Sektor Tapi Juga Harus Bisa Diimplementasikan Secara Segera Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Kita Alhamdulillah Kita Juga Dibantu Termasuk Melihat Kebersamaan Terhadap Urgensinya Kami Melihat Baik Pemerintah Maupun DPR Itu Kita Sudah Punya Sejalan Sepahaman Bahwa Ini Undang-undang Yang Harus Terbit Dengan Segera Tapi Praktiknya Kita Punya Kendala-kendala Yang Memang Perlu Kita Maklumi Bersama Kemudian Ini Yang Menjadi Poin Pembahasan Yang Ketiga Ini Mengenai Pendalaman Praktik Terbaik Ini Kami Dipaksa Untuk Belajar Kembali Ada Anuasa-anuasa Baru Hal Baru Yang Berkembang Yang Berupdate Di RUU Itu Memang Menjadi Tantangan Ketika Kita Membahas RUU Ini Terakhir Ini Yang Memang Sebenarnya Harus Memang Harus Ada Keseimbangan Jadi Salah Satu Kenapa RUU Ini Menjadi Prioritas Dan Mungkin Dalam Pembahasannya Punya Tantangan Terlalu Terserah Ini Ketika Implementasi Kita Harus Memastikan Memang Harus Ada Keseimbangan Antara Pelindungan Warga Tanpa Menghambat Inovasi Dari Sisi Bisnis Nah Secara Singkat Saya Rasa Ini Masih Sama Dengan Paparan Kami Sebelumnya Saya Mungkin Akan Berbicara Sisi Lainnya Maksudnya Begini RUU Ini Kita Harus Melihat Keseimbangan Dari Sisi Siapa Yang Siapa Yang Dituju Siapa Si Sebenarnya Maksudnya Manfaatnya Bagi Siapa RUU Ini Tentu Ini Bagi Masyarakat Bagi Bisnis Tapi Kalau Bicara Keseimbangan Ternyata RUU Ini Mendudukan Tanggung jawab Yang Sama Antara Sektor Pripat Maupun Sektor Merintah Nah Ini Harus Kita Seimbangkan Soal Jenis Ini Secara singkat Seperti itu RUU Berisi 72 Pasal Dan 15 Pasal Dan Berlakunya Tidak hanya Dalam Indonesia Tapi Juga Di Luar Contoh Contohnya Nanti Saya Coba Jaskan Dari Institusi Kalau Saya Mengenai Itu Nah Ini Secara singkat Juga Gambarannya Seperti Ini Bahwa Si Subjek Itu Sebenarnya Punya Hak Itu Dijamin Oleh Konstitusi Ada Perlindungan Diri Terhadap Pribadi Bentuk Perlindungan Diri Pribadi Itu Salah Satunya Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Sudah Memang Melekat Sebagai Hak Azazi Dengan Dirinya Nah Salah Satu Contoh Bentuk Perlindungan Itu Ialah Dia Diberi Hak Yang Memang Melekat Nah Hak Itu Bisa Digunakan Ketika Ada Pemanfaatan Data Perbadi Oleh Si Penyelenggara Nah Ketika Dimanfaatan Tentu Memenuhi Paida Itu Yang Kita Sebut Dengan Saratsa Dan Prinsip Seperti Itu Secara Singkatnya Nah Ini Saya Boleh Langsung Saja Di Dalam RU PDP Itu Dimana Kesimbangannya Jadi Sebenarnya Yang Pertama Kita Lihat Bahwa Bicara Tentang PDP Itu Harus Ada Dua Hal Sebenarnya Ada Kesimbangan Antara Penyelenggaraan Pemersen Data Perbadi Dari Sisi Penyelenggara Agar Transparent Dan Akuntabel Itu Satu Kemudian Kedua Adanya Kontrol Ata Kendali Dari Sisi Sudik Datanya Mengenai H-H-nya Nah Ini Yang Saya Coba Gambarkan H-nya Ada Banyak Tapi Di Sisi Lain Penyelenggara Harus Memenuhi Ini Misalkan Prinsip Tapi Tidak Serta Merta Hak-hak Pemilik Data Ini Bisa Digunakan Secara Arogan Bisa Jadi Begini Misalkan Saya Memesan Suatu Makanan Di Suatu Papom Kemudian Saya Sudah Klik OK Yes OK Kemudian Dikonfirmasi Lalu Kemudian Terpesanlah Dalam Proses Permesanan Untuk Hasil Makanannya Selesai Di Tengah Jalan Kita Bilang Kita Tidak Boleh Seperti Itu Hal-hal Yang Sudah Kita Lakukan Tidak Boleh Serta Merta Bisa Dicabut Itu Yang Kita Sebut Kaida Memang Betul Ketika Penyelenggara Ingin Mendapatkan Data Pribadi Harus Ada Persetujuan Tapi Tidak Serta Merta Suatu Saat Itu Bisa Ditarik Kembali Memang Prakteknya Bisa Demikian Cuma Dalam Hal Tentu Misalkan Dia Telah Ngekarkan Diri Dalam Satu Kontrak Lalu Kemudian Di Belakangan Dia Tidak Membayar Karena Merasa Ini Itu Kan Harus Ada Kaida Lagi Tidak Arogan Seperti Itu Jadi Keseimbangan Yang muncul Di Situ Penyelenggaranya Akuntabel Memenuhi Prinsip Memenuhi Legal Basis Seperti Persetujuan Asis Kontrak Atau Kewajiban Selaganya Tapi Di Sisi Lain Hak Pemilih Data Ini Juga Harus Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksana Sementara Mungkin Itu Dari Saya Nanti Setelah RU PDP Disahkan Sebenarnya Banyak Pekerjaan Baik Pemerintah Maupun Pelaku Usaha Kita Sama-sama Harus Menyiapkan Tapi Pesan Kami Jangan Menunggu RU PDP Disahkan Artinya Hal-hal Yang secara Umum Lazim Secara Kode Etik Bisa Kita Terapkan Itu Lakukan Karena Ketika Kita Bisa Melakukan Itu Secara Sempurna Maka Setidaknya Ketika RU PDP Disahkan Akan Terimitasi Dengan Baik Ini Pesan Kami Terhadap Pelaku Usaha Maupun Masyarakat Tapi Kembali Lagi Bahwa Memang Bicara Tentang Pemerintah Pribadi Ini Bukan Tunggal Pemainnya Pemerintah Tapi Kita Melibatkan Beberapa Komponen Komponen Pemaku Kepentingan Demikian Mas Saya Kembalikan Kepada Moderator Oke Pak Henry Terima kasih Sekali Paparannya Luar biasa Sekali Siang hari ini Dan Saudara Saya juga Kembali Ingin Mengingatkan Untuk Anda Kalau Anda Punya Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Kepada Narasumber Hari ini Silahkan Anda Langsung Isi Kolom Di Q&A Karena Kami Punya Hadiah Menarik Untuk Anda Sebagai Penanya Terbaik Sekali Lagi Silahkan Isi Di Kolom Q&A Anda Bisa Berikan Pertanyaan Kepada Mas Rizky Awliya Rahman Selaku Anggota Panja RU Perlindungan Data Pribadi Komisi 1 DPRRI Kemudian Ada Pak Henry Sasbita Yuda Ada Mbak Ardanti Nurwidia Dan Pak Wahyudi Jafar Terakhir Saya ingin Mendengar Paparan Dari Pak Wahyudi Jafar Selaku Deputi Direktur Riset Elsam Silahkan Pak 10 menit Terima kasih Mas Rizky Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Pak Rizky Pak Henry Mbak Ardanti Yang Tadi Sudah Menyampaikan Beberapa Pandangan Terkait Dengan Substansi Maupun Proses Pembahasan Rancangan Undang Pelindung Data Pribadi Saya Mungkin Ingin Menambahkan Beberapa Topik Kunci Yang Menjadi Diskusi Kita Pada Kesempatan Siang Hari Ini Terutama Bicara Soal Bagaimana Memastikan Equilibrium Antara Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Sesi Manusia Dan Tadi Tadi Mas Henry Menyampaikannya Sebagai Kepentingan Inovasi Atau Dalam Konteks Ekonomi Digital Yang Lebih Luas Saya Ijin Ijin Mungkin Cepat Saja Beberapa Hal Yang Menjadi Titik Berangkat Pembicaraan Kita Pada Hari Ini Jadi Semenjak Awal Memang Pengembangan Ekonomi Digital Memahami Betul Bahwa Komponen Inti Dan Utama Bekerjanya Ekonomi Ini Adalah Data Jadi Kalau Kita Membaca Laporan Yang Disampaikan Oleh Penasihat Khusus Presiden Amerika Serikat Waktu Itu Bill Clinton Tahun 98 Ketika Akan Mencari Add value Dari Pergembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Konteks Ekonomi Itu Adalah Bicara Soal Data Dan Bagaimana Mengatur Arus Data Sebagai Inti Sebagai Kunci Dari Pengembangan Ekonomi Proposal ini Proposal terkait Dengan Ekonomi Digital Itu Lahir Bersamaan Dengan Lahirnya Konsep Tentang Big Data Tahun 98 Ketika John Meshi Salah Satu Ilmuwan Silicon Graphic Itu Memberikan Satu Paparan Tentang Bagaimana Melakukan Proses Dataficasi Secara Besar-besaran Meskipun Secara Aplikatif Big Data Baru Dikembangkan Mungkin 10 tahun Kemudian Di Periode 2008 Ketika Perusahaan-perusahaan Teknologi Mulai Memindahkan Atau Mulai Mengalihkan Fokusnya Untuk Melakukan Penambangan Dan Proses Data Analitik Yang Dia Memberikan Keuntungan Baru Bagi Perusahaan Tersebut Nah Karena Ada Peningkatan Masif Penambangan Data Pemprosesan Data Pengumpulan Data Sebagai Inti Dari Ekonomi Digital Tadi Maka Kemudian Ada Bagian-bagian Dari Hak Warga Ada Bagian-bagian Dari Hak Individu Yang Seringkali Kemudian Ter Langgar Dikarenakan Belum Adanya Satu Mekanisme Hukum Atau Instrumen Yang Memadai Yang Bisa Melindungi Hak-hak Individu Tersebut Nah Meskipun Kalau Bicara Tentang Hak Atas Privasi Tentu Ini Satu Mekanisme Hak Yang Sudah Cukup Panjang Kalau Kita Melihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12 Sudah Secara Eksplisit Bicara Tentang Bagaimana Perlindungan Hak Atas Privasi Bahkan Sebelum Itu Tahun 1890 Di Amerika Serikat Konsep Tentang The Right To Privacy Sudah Mengemuka Dan Kita Baru Memperingatinya Pada 15 Desember Yang Lalu Pertama Kali Tulisan Dari Warren Brandis Itu Keluar Di Amerika Serikat Melalui Harvard Law Review Dan Kemudian Negara-negara Eropa Juga Mengalami Perkembangan Yang Sangat Cepat Dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi Mereka Nah Karena Ada Tadi Kecepatan Di Dalam Inovasi Yang Berbasis Pada Penambangan Dan Pemprosesan Data Pribadi Maka Kemudian Juga Ada Kebutuhan Untuk Melakukan Pembaruan Hukum Yang Terkait Dengan Pelindungan Data Pribadi Untuk Memastikan Bahwa Inovasi Itu Berjalan Dengan Cepat Dan Kemudian Perlindungan Hak Asasi Di Dalam Proses Itu Semua Juga Menjadi Satu Hal Kunci Yang Harus Diperhatikan Nah Ini Tadi Soal Bagaimana Kemudian Memastikan Arus Data Dalam Konteks Penambangan Data Pribadi Dan Juga Pemprosesan Data Pribadi Yang Paling Tidak Menekankan Pada Dua Level Satu Bicara Soal Data Security Yang Menekankan Pada Fortress Yang Menekankan Pada Benteng Di Sekitar Data Untuk Memastikan Sistem Keamanan Dan Terutama Dalam Konteks Penyimpanan Data Pribadi Dan Yang Kedua Bicara Tentang Perlindungan Data Data Protection Yang Lebih Menekankan Pada Hukum Pengumpulan Pemprosesan Penggunaan Berbagi Penyimpanan Dan Transfer Data Jadi Ini Seperti Skeping Mata Uang Dimana Kemudian Satu Sisi Bicara Soal Data Security Dan Pada Sisi Yang Bicara Tentang Data Protection Nah Karena Data Yang Sifatnya Digital Yang Cross Border Ini Maka Kemudian Hukum Perlindungan Data Harus Menempatkan Individu Sebagai Pusatnya Ini Yang Sering Disebut Sebagai Human Centric Approach In Data Protection Bagaimana Kemudian Hukum Harus Memastikan Bahwa Data Pribadi Individu Dilindungi Terlepas Dari Apakah Data Yang Dikumpulkan Dari Mereka Diposes Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Individu Yang Bersangkutan Jadi Dimanapun Data Pribadi Itu Disimpan Subjek Data Itu Tetap Memiliki Kontrol Terhadap Data Pribadinya Apa Namanya Tanpa Tadi Melihat Dimana Data Itu Disimpan Nah Bagaimana Dengan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Kami Kebetulan Di L-SAM Baru Melakukan Memetakan Legislasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Nah Yang Menarik Adalah Sampai Dengan Tahun 2020 Kami Menemukan Paling Tidak 46 Undang Undang Di Indonesia Yang Kontennya Mencakup Materi Terkait Dengan Data Pribadi Yang Tersebar Di Sektor Legislasi Baik Telekomunikasi Dan Informasi Administrasi Kependudukan Layanan Kesehatan Keuangan Perbankan Dan Perpajakan Perdagangan Dan Perindustrian Maupun Yang Terkait Dengan Penegakan Hukum Dan Keamanan Bahkan Kalau Kita Bicara Lebih Jauh Bagaimana Hasil Dari Omnibus Law Cipta Kerja Yang Terakhir Disahkan Oleh DPR Juga Ada Beberapa Poin Yang Spesifik Atau Terkait Erat Dengan Bagaimana Seharusnya Data Pribadi Itu Dilindungi Nah Akibat Tadi Tersebarnya Legislasi Pelindungan Data Tanpa Adanya Satu Hukum Perlindungan Data Pribadi Yang Komprehensif Ini Yang Berakibat Pada Ketidakpastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Nah Dan Oleh Karenanya Kemudian Melalui Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di DPR Kita Mencoba Untuk Melakukan Pembaruan Hukum Perlindungan Data Untuk Menghasilkan Satu Undang-Undang Yang Komprehensif Yang Bisa Menjawab Ketidakpastian Hukum Tadi Kedepan Harapannya Perlindungan Terhadap Subjek Data Lebih Kuat Pada Sisi Lain Kebutuhan Untuk Inovasi Dan Juga Daya Saing Dengan Negara-negara Lain Untuk Menaikan Kepercayaan Dalam Pengembangan Ekonomi Digital Itu Juga Akan Lebih Baik Nah Ini Bicara Soal Kestaraan Bagaimana Itu Menjadi Satu Poin Penting Ketika Bicara Mengenai Perlindungan Data Hari Ini Bagaimana Kemudian Hukum Perlindungan Data Pribadi Itu Bisa Diterapkan Secara Ekstra Teritorial Ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Kita Dinyatakan Adequate Atau Setara Dengan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Negara Lain Terutama Pasca Pengesahan EU General Data Protection Regulation Di Eropa Tahun 2016 Dimana Kemudian Menurut EU GDPR Komisi Eropa Dewan Eksekutif Eropa Memiliki Wernang Untuk Menentukan Level Adequation Level Kestaraan Undang-Undang Perlindungan Data Negara Lain Yang Bermitra Dengan Uni Eropa Dan Masih Sangat Sedikit Negara-negara Dunia Yang Dinyatakan Setara Hukum Perlindungan Data Pribadinya Dengan Uni Eropa Baru Di Asia Bahkan Jepang Dan Terakhir Sedang Dalam Proses Untuk Keputusan Adequation Adalah Korea Selatan Nah Yang Menarik Juga Amerika Serikat Yang Sebelumnya Dianggap Setara Dalam Konteks Apa Namanya EU US Privacy Seal Baik Untuk G2G Maupun Standar Contractual Clause Tetapi Kemudian Ternyata Dibatalkan Oleh Pengadilan Eropa Oleh European Court Of Justice Dikarenakan Adanya Isu Surveillance Atau Surveillance Concern Sehingga Kemudian Hari Ini US Dinyatakan Tidak Adequate Dengan Uni Eropa Nah Bagaimana Dengan Ketegangan Yang Mungkin Ditimbulkan Dalam Konteks Pelindungan Data Pribadi Kita Bisa Melihat Disitu Bagaimana Irisan Antara Kementerian Ekonomi Hak Asesi Manusia Kebutuhan Melindungi Data Pribadi Dan Juga Pada Sisi Lain Terutama Bicara Soal Akses Publik Terhadap Informasi Publik Yang Di Tengah Tengah Di Irisan Kita Bisa Melihat Potensi Konflik Di Antara Berbagai Elemen Tersebut Dalam Penerapannya Terutama Nah Dan Oleh Karena Itu Kemudian Kita Harus Mencari Titik Keseimbangan Bagaimana Caranya Secara Konsep Paling Tidak Kita Bisa Mengacu Kepada Tiga Hal Pertama Bagaimana Soal Balancing Legislation Yang Kedua Bicara Soal Balancing Mekanism Dan Dan Yang Ketiga Bicara Soal Balancing AG Balancing Legislation Ini Biasanya Terkait Dengan Model Legislasi Yang Diterapkan Di Suatu Negara Untuk Mengatur Perlindungan Data Pribadi Dan Bicara Tentang Hak Publik Atas Informasi Maupun Yang Terkait Dengan Hak Lain Bagaimana Kemudian Ketika Muncul Perseteruan Antara Tiap Undang Undangan Dengan Undang Undang Lain Yang Membicarakan Pemenuhan Legislasi Dengan Legislasi Lainnya Bicara Soal Kestimbangan Di Level Mekanisme Tadi Mas Hendry Sudah Menyinggung Juga Hal Ini Bagaimana Kemudian Hubungan Antara Kewajiban Pengendali Data Dan Pemroses Data Dengan Hak Subjek Data Misalnya Atau Yang Lain Ketika Bicara Tentang Pengecualian Bagaimana Memastikan Pengecualian Dalam Perlindungan Data Itu Juga Sejalan Dengan Prinsip Pembatasan Untuk Memastikan Equilibrium Antara Misalnya Hak Warga Untuk Dilindungi Data-data Pribadinya Dengan Kepentingan Negara Terkait Dengan Ekonomi Keamanan Nasional Dan Sebagainya Atau Bicara Dalam Konteks Pemerosesan Misalnya Ketika Agensi Agensi Swasta Pengendali Pengendali Data Swasta Akan Melakukan Pemerosesan Data Pribadi Lanjutan Dan Menggunakan Misalnya Dasar Hukum Pemerosesan Legitimate Interest Atau Kepentingan Yangsa Bagaimana Misalnya Tes Tujuan Tes Keberimbangan Tes Keperluan Itu bisa Diterapkan Di dalam Mekanismenya Dan Ada Banyak Hal Teknis Terkait Dengan Mekanisme Yang Memang Nantinya Itu Dimaksudkan Untuk Mencari Titik Equilibrium Di dalam Penerapan Hukum Perlindungan Data Pribadi Nah Terakhir Tadi Agensinya Dalam Konteks Kestimbangan Adalah Autority Baik Yang Modelnya Dia Adalah Otoritas Tunggal Otoritas Dual Maupun Otoritas Jamaat Karena Ini Akan Sangat Bergantung Pada Sistem Ketatanegaraan Di Tiap-tiap Negara Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Terima Kasih Dan Pribadi Tadi Ada Mas Rizky Aulia Rahman Selaku Anggota Panja RUU Kemudian Ada Pak Henry Sasmita Yuda Beliau Ini Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ada Mbak Ardanti Nurwidia Senior Manager Public Policy And Government Relations Dari Gojek Indonesia Dan Pak Wahjudi Jafar Deputi Direktur Riset ELSAM Dan Kita Sudah Masuk Di sesi Tanya Jawab Ada Beberapa Keep Untuk saya Mungkin Menjadi Pemanasan Dulu Sebelum Para Peserta Mengajukan Pertanyaan Kepada Para Narasumber Hari Ini Mungkin Pertanyaan Saya Pertama Untuk Mas Rizky Aulia Tadi Sempat Disebutkan Bahwa Membuat RUU Ini Salah Satunya Melihat Atau Turut Pertimbangkan Dari Sisi Bisnis Tapi Mungkin Pertanyaan Saya Adalah Bukankah Seharusnya Yang Diutamakan Terlebih Dahulu Sisi Hak Asasi Manusia Dulu Perlindungan Data Pribadi Terhadap Konsumen Silahkan Mas Rizky Aulia Mungkin Bisa Memberikan Tanggapannya Atau Pendapatnya Halo Mas Sorry Tadi Saya Dengar Cuma Di Ujung Pertanyaannya Boleh Ulang Mas Rizky Sempat Tadi Bilang Bahwa Pembuatan RUU Ini Salah Satunya Mempertimbangkan Dari Sisi Bisnis Juga Mungkin Saya Pengen Tanya Pendapat Konsumen Terlebih Dahulu Kenapa Mempertimbangkan Bisnis Silahkan Mas Setuju Kita harus Bagaimana Hak Asasi Manusia Adalah Harus Menjadi Landasan Utama Dari Setiap Pembahasan Yang Kita Lakukan Dengan Kominfo Terkait Dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tapi Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Tidak Muluk-muluk Mas Karena Data Pun Sebenarnya Itu Penting Untuk Bagaimana Para Pelaku Usaha Bisa Menciptakan Jasa Yang Benar-benar Dirasakan Manfaatnya Oleh Para Konsumen Jadi Kalau dulu Itu Sebelum Adanya Kebocoran Data Sebelum Adanya Maraknya Terkait Dengan Penyalah Gunaan Apa Namanya Media Sosial Dan Sebagainya Kalau Dulu Digitalisasi Digitalisasi Seakan Dianggap Sebagai Harapan Tapi Makin Kesini Kita Lihat Digitalisasi Dianggap Sebagai Sumber Dari Berbagai Masalah Tapi Yang Saya Sampaikan Tadi Data Itu Penting Dilakukan Untuk Para Pelaku Usaha Tidak Mungkin Usaha Itu Bisa Berkembang Dengan Baik Kalau Misalnya Jasa Yang Diberikan Oleh Usaha Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Dan Bagaimana Bisa Mereka Tahu Apa Yang Kita Inginkan Yaitu Dengan Adanya Data Tersebut Tapi Hak Asasi Manusia Harus Menjadi Yang Diutamakan Di Setiap Pembahasan Tapi Terkait Dengan Hal Itu Banyak Sekali Sebenarnya Yang Perlu Kita Benahi Tadi Yang Salah Satunya Yang Saya Sampaikan Adalah Bagaimana Terkadang Masyarakat Itu Diberikan Harapan Ataupun Pilihan Talsu Jadi Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Izinkan Di Aplikasi Itu Untuk Direkam Data Kita Kita Tidak Bisa Memakai Aplikasi Itu Padahal Aplikasinya Misalnya Sangat Penting Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Ataupun Ini Salah Satunya Poin Terakhir Mungkin Ini Kalau Kita Nge-search Di Google Atau Kita Pakai Laptop Itu Kan Bisa Diclear History Kita Atau Cookies Kita Pun Sebenarnya Bisa Diclear Kalau Misalnya Ada Suggestion Atau Masukan Masukan Dengan Apa Yang Menurut Mereka Menurut Gadget Kita Kita Suka Berdasarkan Data Yang Kita Masukkan Itu Bisa Diclear Sebenarnya Nah Ini Bisa Tidak Kedepannya Kita Buat Level Playing Field Apa Peraturan Yang Setara Untuk Seluruh Aplikasi Seluruh Perusahaan Untuk Bisa Mendapatkan Dalam Tanda Kutip Cap Halal Data Pribadi Itu Bisa Ada Metode Ataupun Skema Clear History Apakah Terkait Dengan Gojek Kan Pasti Merekam Putar Kita Mutarnya Kemana Diantar Makanannya Kemana Dijemputnya Kemana Diantarnya Kemana Ini Kalau Sampai Bocor Amit Amit Saya 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 Yakin Gojek Mempunyai Keamanan Sistem Keamanan Yang Baik Tapi Kalau Sampai Bocor Data Kita Kemana Setiap Hari Rutinnya Belanjanya Dari Mana Dari Sini Ke Pasar Mana Ngundar Mandir Sini Kalau Sampai Bocor Ini Ada Konsekuensi Keamanannya Terhadap Masyarakat Di Indonesia Jadi Mungkin Itu Salah Satu Ide Nanti Dikembangkannya Bagaimana Peraturannya Bagaimana Nanti Kita Kedepannya Akan Bahas Sama-sama Ini Menyambung Dengan Pentingnya Komisi Independen Itu Salah Satunya Tugasnya Untuk Bagaimana Bisa Menciptakan Memastikan Setiap Perusahaan Mempunyai Aturan Main Yang Sama Oke Baik Mas Rizky Terima Kasih Tanggapannya Ini Menyambung Dari Apa yang Sudah Disampaikan Mas Rizky Mungkin Pertanyaan Untuk Pak Henry Sasmita Tadi Mas Rizky Sudah Menyampaikan Bahwa Salah Satu Kenapa Ada RU Untuk Melindungi Masyarakat Dari Harapan Palsu Yang Disampaikan Mas Rizky Tadi Kita Harus Tidak Bukan Pilihan Kita Dihadapkan Pada Satu Keharusan Bukan Pilihan Menurut Pak Henry Sendiri Sebetulnya Seberapa Urgency Adanya RU Ini Itu Pertanyaan Pertama Dan Kedua Mungkin Bisa Dijelaskan Yang Dimaksud Dengan Data Pribadi Dan Pemilik Data Pribadi Itu Siapa Silahkan Pak Henry Oke Ada Dua Pertanyaan Yang pertama Urgensi Yang kedua Data Pribadi Itu Apa Siapa Yang Masuk Subjek Atau Pemilik Data Saya Mungkin Pertama Akan Menjawab Untuk Urgensi Urgensinya Ini Bisa Ditarik Dalam Banyak Hal Dari Sisi Ketersediaan Peraturan Tadi Mas Wahyudi Sampaikan Mereka Juga Riset Ternyata Indonesia Ini Punya Banyak Sektor Yang Punya Regulasi Yang Terpisah Tersebar Dimana Mana Nah Kan Kebayang Nanti Misalkan Definisi Data Pribadi Itu Beragam Kemudian HH Atau Kewajiban Juga Mungkin Sandarnya Berbeda Lalu Kemudian Muncul Pelanggaran Bagaimana Optimalisasi Dari Sisi Pengawasannya Penandakannya Sehingga Ya Mungkin Haknya Masyarakat Terlindungi Data Pribadi Masyarakat Terlindungi Cuma Memang Ada Kondisi Dimana Itu Mungkin Belum Optimal Itu Menjadi Salah Satu Pertama Alasan Kami Kita Melihat Perlu Adanya Urgensi Apa Namanya Peraturan Data Pribadi Yang Lebih Konferensif Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kita Paham Bahwa Dengan Adanya Ragam Sektor Tersebut Kasus Itu Kasus-kasus Penyelagunan Itu Apalagi Yang Terkini Kemarin Menimpa Berapa Pelakom Kita Itu Menjadi Bagian Dari Celah-celah Yang Dimanfaatkan Oleh Penyelenggara Nah Ini Yang Mungkin Menjadi PR Juga Bahwa Semakin Banyaknya Kasus-kasus Yang Muncul Itu Menjadi Urgensi Bahwa RU Ini Semakin Penting Kemudian Ini Juga Tadi Sempat Disinggung Oleh Mas Fahyudi Tentang Transfer Data Kalau Kita Bicara Tentang Data Pribadi Namanya Data Bukan Berarti Itu Terendap Bagaimana Bernilai Manfaat Bernilai Guna Tentukan Harus Bisa Diperlukan Tentukan Sisi Perdagangan Konteks Internasional Hal Yang Diperlukan Nah Inilah Kemudian Peraduan Antara Negara Kita Dengan Negara Di Luar Indonesia Melihat Dari Sisi Perdagangan Kita Mungkin Agak Ter Mungkin Tidak Begitu Terlihat Karena Kita Belum Punya Regulasi Yang Bisa Memadai Menjadi Salah Satu Pertimbangan Bagi Negara Itu Untuk Bertransfer Nah Itu Kemudian Kita Melihat Bahwa Itu Diperlukan Sehingga Urgensi RUPDP Memang Segera Harus Diasakan Sementara Itu Mungkin Ada Banyak Lagi Sebenarnya Bisa Kita Elaborasi Berikutnya Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Tentang Apa Itu Data Pribadi Tadi Mbak Ardandi Sebenarnya Sudah Menjelaskan Apapun Data Yang Berkaitan Dengan Atau Yang Bisa Mengidentifikasi Seseorang Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Itu Termasuk Bagian Dari Data Pribadi Apakah Nama Mantan Itu Data Pribadi Tentu Tidak Bukan Nama Orangnya Nama Mantan Beda Maksud Juga Saldo Rekening Data Pribadi Bukan Ada Yang Bilang Itu Aib Bukan Data Pribadi Tapi Bagi Orang Yang Langsung Itu Data Pribadi Karena Berkaitan Dengan Riwayat Keuangannya Tapi Bagi Orang Lain Itu Mungkin Data Pribadinya Dia Jadi Contohnya Seperti Itu Kalau Mau Lebih Umum Lagi Sebenarnya D-RUPDP Sudah Ngatur Kategorinya Ada Data Pribadi Yang Umum Ada Data Pribadi Yang Spesifik Umum Itu Apa Ada Nama Alamat Dan Sebagainya Mungkin Kalau Kita bisa Dilih KTP Itu Bisa Dilihat Sebagai Umum Ada Juga Yang Spesifik Misalkan Data Biometrik Genetik Yang Itu Perlu Perlakuan Khusus Maksudnya Perlakuan Khusus Artinya Ketika Itu Diungkap Maka Akan Muncul Resiko Yang Lebih Besar Kepada Si Pemilik nya Makanya Kita Anggap Sebagai Spesifik Sehingga Perlu Perlakuan Yang Agak Spesifik Kemudian Siapa Itu Pemilik Data Nah Itu Sementara Sama Jadi Pemilik Data Itu Orang Yang Melekat Data Pribadi Melekat Atas Dirinya Suatu Data Pribadi Seperti Itu Apakah Perusahaan Bisa Dikaterikan Sebagai Pemilik Data Tentu Tidak Karena Ini Berkaitan Hak Azazi Yang Menjadi Natural Person Yang Menjadi Subjek Data Bagi Data Pribadi Tersebut Sementara Itu Jawaban Dari Saya Semoga Menjawab Oke Baik Terima Kasih Pak Henry Sasmita Tadi Pak Henry Dan Mas Rizky Sudah Menyampaikan Pendapatnya Tentang Pertanyaan Pertanyaan Tadi Saya Sampaikan Tapi Berdasarkan Dari Dua Pertanyaan Saya Yang Sudah Dijawab Oleh Mas Rizky Dan Pak Henry Ini Mungkin Selanjutnya Untuk Pak Wahyudi Jafar RU Ini Sedang Digodok Oleh Mas Rizky Dan Teman-teman Di DPR Menurut Pak Wahyudi Sendiri Poin-poin Yang Benar-benar Perlu Diawasi Atau Digaris Bawahi Itu Ada Nggak Pak Ya Kalau Poin-poin Yang Harus Digaris Bawahi Dan Kemudian Harus Memastikan Adanya Partisipasi Publik Di Dalam Proses Pembahasannya Tentu Keseluruhan Materi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Harus Menjadi Konsen Publik Karena Ini Satu Rangkaian Satu Struktur Yang Tidak Terpisah Satu Sama Lain Daya Implementasi Dari Satu Bagian Itu Akan Sangat Tergantung Pada Bagian Lain Jadi Mulai Dari Definisi Dan Jenis Data Pribadi Tadi Mas Sudah Menjelaskan Apa Itu Data Pribadi Termasuk Jenis-jenisnya Yang Dibagi Menjadi Dua Bagian Ada Data Pribadi Yang Bersifat Umum Dan Data Pribadi Yang Bersifat Spesifik Termasuk Bagaimana Pemrosesan Terhadap Data Spesifik Dan Terakhir Misalnya Di Publik Itu Sempat Apa Namanya Terjadi Perdebatan Yang Terkait Dengan Perlindungan Data Anak Jadi Di Publik Misalnya Yang Muncul Hanya Informasi Atau Berita Mengenai Batasan Usia Anak Untuk Dapat Menggunakan Media Sosial Padahal Kan Sebenarnya Tidak Demikian Yang Sedang Kita Bicarakan Adalah Bagaimana Kemudian Memastikan Perlindungan Data Anak The Protection Of Miners Artinya Pemrosesan Terhadap Keseluruhan Data Anak Itu Berlaku Mekanisme Mekanisme Khusus Yang Berbeda Dengan Pemrosesan Data Pribadi Pada Umumnya Lalu Yang Kedua Juga Bicara Soal Apa Saja Hak-hak Dari Subjek Data Pribadi Bagaimana Kemudian Subjek Data Pribadi Ya Pak Wahyudi Oke Baik Mungkin Kami Mengalami Gangguan Komunikasi Oke Baik Ini Semua Sudah Dijawab Oleh Narasumber Kita Pada Siang Atau Jelang Sore Hari Ini Namun Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kami Membuka Pertanyaan Sesi Tanya Jawab Untuk Para Peserta Yang Bisa Menanyakan Kepada Narasumber Yang Sudah Hadir Secara Online Pada Siang Jelang Sore Hari Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Dikumpulkan Oleh Tim Dari KBR Dimana Pertanyaan Pertanyaan Ini Akan Mendapatkan Bingkisan Dari KBR Pertanyaan Pertama Dari Pak Joni Siswadi Ini Mungkin Nanti Bisa Dijawab Oleh Pak Henry Dan Mas Rizky Kita Ambil Contoh Misalnya Salah Satu Platform Kelas Dunia Internasional Google Ini Hampir Dipakai Mayoritas Oleh Semua Masyarakat Google Sendiri Tahu Bahwa Password Dari Setiap Individu Untuk Semua Apps Atau Platform Digital Termasuk Password Untuk Online Banking Pertanyaan Bagaimana Jika Ada Hacker Di Google Yang Menyalahgunakan Password Tersebut Ini Mungkin Bisa Dijawab Terlebih Dahulu Oleh Pak Henry Silahkan Pak Henry Ini Soalan Nanya Sebetulnya Nanyanya Ke Hacker Bukan Saya Atau Saya Sebagai Hacker Mungkin Bisa Dijawab Perlindungan Dari Sisi Negara Sendiri Oke Baik Terima kasih Pertanyaannya Akan Lebih Tepat Bisa Dijawab Oleh Teman Pelaku Usaha Sendiri Mas Baardanti Baiknya Juga Jawab Sebagai Tambahan Lebih Lengkapnya Tapi Dari Sisi Pemerintah Kami Lihat Seperti Ini Pertama RU Ini Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ini Menjangkau Tidak Hanya Di Dalam Terutra Indonesia Tapi Juga Menjangkau Penyelenggara Di Luar Yang Itu Memperdampak Terhadap Kepentingan Kita Jadi Dalam Al-Ali Ini Aplikasi Tafum Tertentu Yang Mengelola Data Peribu Warga Mestinya Ikut Aturan Main Kita Apakah Kemudian Ketika Dia Melakukan Pengelolaan Itu Boleh Di Dalam Proses Data Pribadi Itu Ada Kaidah-kaidahnya Pertama Mesti Bisa Dibedakan Antara Tujuan Untuk Layanan Satu Dengan Layanan Yang Lain Tidak Boleh Satu Untuk Semua Makanya Harus Terbatas Dan Spesifik Dan Mungkin Juga Basis Pemrosesannya Basis Dasar Untuk Diprosesnya Itu Berbeda Pertama Dasar Untuk Melakukan Pemrosesan Data Peribadi Untuk Mendaftarkan Sebagai Akun Itu Mungkin Sebatas Itu Tapi Ketika Data Registrasi Akun Digunakan Untuk Memberikan Layanan Lain Itu Agak Berbeda Ini Juga Harus Kita Lihat Dari Sisi Dari Sisi Pemirsa Sebenarnya Bisa Melihat Ketika Suatu Layanan Itu Akan Diberikan Bapak Ibu Bisa Baca Namanya Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Atau Previsi Polisi Nah Disitu Akan Terlihat Haknya Data Pribadi Apa Saja Yang Akan Mereka Kelola Lalu Kemudian Ini Akan Terhubung Kemana Digunakan Oleh Pihak Ketiga Cara Menggunakan Menggunakan Seperti Apa Lalu Pak Hendry Lalu Kemudian Kalau ada Gangguan Pak Hendry Maaf Mungkin Pak Hendry Mungkin Bisa Bergeser Sejenak Karena Kami Mengalami Gangguan Sinyal Boleh Mungkin Bisa Mas Rizky Bisa Memberikan Tanggapan Dulu Mas Rizky Tentang Pertanyaan Dari Pak Joni Bagaimana Seandainya Google Ini Menyalah Gunakan Password Para Penggunanya Apabila Nanti Misalnya RU Ini Sudah Disahkan Bagaimana Mas Rizky Ya Terima kasih Pertanyaannya Penting Tapi Ya Itu Kenapa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Dilakukan First place Ini Alasan Kenapa Kita Merancang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Adalah Untuk Menangkau Atau Mencegah Kedepannya Hal-hal Seperti ini Itu Bisa Terjadi Tapi Kayaknya Pertanyaannya Juga Substansinya Itu Bagaimana Kalau ada Perusahaan Di luar Sana Yang Memanfaatkan Data Yang Setiap Masyarakat Dari Terus Terbocor 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 Oleh Ini Pertanyaannya Sebenarnya Sangat Penting Jadi Pertama Ini Adalah Salah Satu Poin Penting Yang Disampaikan Oleh Fraksi Partai Demokrat Pertama Kali Kita Pembukaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Yaitu Undang-Undang Ini Standarnya Harus Baik Yang Bisa Menjadi Prasyarat Kerjasama Antara Negara Kita Dengan Negara Lain Jadi Kalau Standarnya Itu Baik Otomatis Kalau Misalnya Ada Kerjasama Terkait Dengan Pelindungan Data Pribadi Ataupun Transfer Of Data Dan Lain Sebagainya Ini Bisa Dijalin Ataupun Dijalankan Dengan Dengan Baik Tapi Semangatnya Atau Spiritnya Adalah Kita Sedang Merancang Bagaimana Apalagi Dengan Adanya Ketergantungan Bangsa Kita Dengan Platform Negara Lain Atau Platform Internasional Kita Lagi Merumuskan Supaya Keamanan Terkait Dengan Data Privacy Atau Privacy Data Dari Setiap Masyarakat Dari Setiap Subjek Data Di Di Indonesia Bisa Dipastikan Oke Baik Mas Rizky Terima Kasih Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Pak Wahyu Prawoto Juga Ditujukan Untuk Mas Rizky Mungkin Bisa Memberikan Tanggapannya Undang-undang Atau Peraturan Tidak Bisa Berlaku Surut Kalau Nanti Undang-undang PDP Sudah Disahkan Atau Sudah Jadi Sementara Data Kita Sudah Tersebar Tidak Terhitung Kemana Aja Dikuasai Oleh Siapa Aja Bagaimana Kira-kira Aturan Peralihannya Agar Hak Atas Data Pribadi Kita Tidak Semakin Jauh Atau Semakin Luas Terlanggar Silahkan Mas Rizky Ya Ini Pak Prawoto Ini Harusnya Hadir Di Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan Bisa Tuker Pikiran Sama Pak Hendry Karena Pertanyaannya Ini Penting Sistematis Dan Juga Mendalam Dan Saya Sebenarnya Agak Kaget Dapat Pertanyaan Seperti Ini Karena Ini Pasti Sudah Dipikirkan Matang-matang Tapi Emang Benar Bahwa Undang-Undang Itu Enggak Bisa Surut Jadi Setiap Ada Pelanggaran Yang Terjadi Setelah Disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nanti Pelanggaran Yang Sebelumnya Dilaksanakan Gak Bisa Dihukum Dengan Undang-Undang Yang Baru Saja Disahkan Tapi Ini Di Indonesia Sendiri Setiap Ada Penyalahgunaan Data Pribadi Sudah Menjadi Subjek Dari Puluhan Undang-Undang Ada Undang-Undang ITE Ada KUHP Dan Sebagainya Jadi Ada Sudah Ada Existing Hukum Ataupun Peraturan Perundang-Undangan Yang Sebenarnya Berkontribusi Saat Ini Sudah Berkontribusi Terhadap Pencegahan Adanya Pelanggaran Terkait Dengan Undang-Undang Terkait Dengan Penyalahgunaan Data Pribadi Ini Jadi Ini Masukan Yang Sangat Baik Nantipun Di Rapat Saya Pastikan Saya Bisa Digodok Ulang Dengan Teman-teman Dari Fraksi Lain Dan Juga Perwakilan Dari Pemerintahan Karena Pertanyaannya Bagus Oke Baik Mas Rizky Terima Kasih Pak Wahyu Dijafar Mungkin Ada Tanggapan Ya Terkait Dengan Pertanyaan Pak Wahyu Prawato Tadi Betul Undang-Undang Ini Memang Tidak Bisa Berlaku Surut Ini Bagian Dari Asas Legalitas Yang Itu Yang Kedua Nanti Juga Masih Ada Periode Transisi Di Dalam Implementasi Undang-Undang Ini Yang Kita Tidak Tahu Apakah Nanti Akan Direncang Masa Transisinya Selama Dua Tahun Atau Tiga Tahun Itu Sangat Tergantung Pada Proses Politik Di DPR Karena Tentu Untuk Bisa Mengaplikasikan Bisa Mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Membutuhkan Banyak Rasarat Yang Harus Dipahami Dan Kemudian Disiapkan Oleh Seluruh Stakeholders Baik Pemerintah Sekter Swasta Maupun Publik Sebagai Subject Data Dan Tentu Ini Akan Mengubah Keseluruhan Cara Hidup Kita Terutama Terkait Dengan Data-data Pribadi Kita Nah Bagaimana Dengan Data-data Yang Sebelumnya Telah Diproses Tanpa Kemudian Memenuhi Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi Maupun Tidak Memenuhi Prinsip-prinsip Di dalam Pelindungan Data Pribadi Ini Yang Kemudian Tentu Harus Ada Semacam Skema Untuk Bisa Menyelesaikan Situasi Tersebut Baik Dengan Menempatkan Kewajiban-kewajiban Pengendali Data Maupun Bagaimana Hak-hak Subject Data Itu Bisa Diimplementasikan Misalnya Ada Kewajiban Apa Namanya Dari Subject Dari Pengendali Data Untuk Memenuhi Dasar Hukum Ketika Dia Memproses Data Pribadi Subject Data Nah Berarti Mereka Harus Melakukan Pengecekan Seluruh Data Yang Dikuasainya Yang Diprosesnya Itu Didapatkan Dari Mana Karena Memang Ada Persetujuan Dari Subject Datanya Atau Karena Memang Alasan Legitimate Interest Legitimate Interest Itu Sampai Dimana Nah Dari Subject Data Dia Juga Bisa Aktif Untuk Menanyakan Misalnya Seseorang Pernah Mendapatkan Telepon Dari Agensi Asuransi Tertentu Atau Agensi Kartu Kredi Tertentu Berarti Dia Bisa Menanyakan Kenapa Anda Bisa Mendapatkan Data Saya Data Saya Itu Dari Mana Dan Kemudian Selama Ini Sudah Diproses Untuk Kependingan Apa Saja Dan Sebagainya Yang Lebih Sulit Ini Kan Yang Terkait Dengan Nomor Identitas Kependudukan NIK Karena Apa NIK Itu Kan Kunci Dari Seluruh Data Pribadi Seseorang 31 Item Data Kependudukan Yang Ada Di KTP Kita Yang Kemudian Dikunci Dengan Nomor Identitas Kependudukan Hari Ini Itu Kan Seringkali Sudah Tersebar Di Banyak Tempat Karena Memang Ketidak Jelasan Atau Ketidak Satuan Di Dalam Definisi Dan Cakupan Data Pribadi Selama Ini Yang Kemudian Menempatkan NIK Tidak Sebagai Data Pribadi Yang Harus Dilindungi Padahal NIK Adalah Syarat Untuk Mendapatkan Seluruh Layanan Baik Dari Pemerintah Maupun Swasta Nah Ketika Itu Kemudian Sudah Tersebar Luas Dan Kemudian Potensi Potensi Penyalah Gunaannya Juga Besar Tentu Butuh Langkah Ekstra Untuk Melakukan Perlindungan Nah Ini Yang Kemudian Harus Temukan Solusinya Negara Seperti Korea Selatan Misalnya Mereka Harus Mengubah NIK Penduduknya Dikarenakan Tadi Sudah Terjadi Kebocoran Yang Masif Terhadap Nomor Identitas Kebudukan Yang Berakibat Pada Terjadinya Banyak Penyelah Gunaan Nah Bagi Indonesia Sendiri Nanti Seperti Apa Ini Menjadi Pertanyaan Elemen Datanya Apa Apa Yang Sudah Tersebar Resiko Bagi Subjek Data Itu Apa Ketika Misalnya Resikonya Besar Apakah Juga Berarti Harus Melakukan Penggantian Terhadap Data Tersebut Misalnya Tadi Soal NIK Ataukah Kemudian Misalnya NIK Mas Reski Itu Harus Diubah Karena NIK Sudah Tersebar Untuk Berbagai Praktik Penyalah Gunaan Itu Mungkin Respon Saya Terima 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 Kasih Pak Wahyudi Jafar Ini Berbicara Kemudian Tentang NIK Juga Ada Pertanyaan Dari Reinhard Yeremia Ini Bicara Tentang NIK Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Perpajakan Diwajibkan Untuk Mencantumkan NIK Dalam Penerbitan Faktur Pajak Dan Ada Denda Sebesar 1% Dari Nilai Perfaktur Bagi Pengusaha Yang Tidak Mencantumkan Data Dengan Lengkap Dan Ini Tidak Termasuk Komponen Privacy Mengingat Semua Sekarang Mendaftar Sebagian Besar Memang Menggunakan KTP Dan Kalau Customer Diminta KTP Apalagi Untuk Pajak Pasti Tidak Mau Lari Semua Ke Tempat Lain Atau Non Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Diwajibkan Untuk Membuat Faktur Mohon Tanggapannya Pak Henry Silahkan Mungkin Bisa Membantu Untuk Memberikan Tanggapan Pak Henry Oke Mungkin Mas Rizky Juga Bisa Membantu Memberikan Tanggapan Terkait Masalah Ini Apalagi Ini Berat Hubungannya Dengan Undang Cipta Kerja Yang Baru Disahkan DPR Beberapa Waktu Lalu Atau Mungkin Pak Wahyudi Jafar Juga Bisa Memberikan Tanggapannya Pak Terkait RU Cipta Kerja Dan RUU PDP Ini Ya Saya Mungkin Spesifik Bicara Soal Tadi Proses Perpajakan Yang Juga Sangat Terkait Terat Dengan Pelindungan Data Perpajakan Karena Om Libas Logik Kerja Ini Klusternya Banyak Salah Satunya Bicara Soal Perpajakan Nah Satu Hal Yang Paling Teknis Sebenarnya Hampir Seluruh Dokumen Resmi Yang Itu Hubungan Antara Warga Dengan Negara Dengan Pemerintah Di Indonesia Itu Belum Mengaruhi Prinsip Yang Namanya Data Minimization Prinsip Minimalisasi Data Misalnya KTP Kita KTP Kita Itu Kan Ada Banyak Data Di Sana Dari Mulai NIK Ada Nama Ada Tanggal Lahir Ada Alamat Ada Agama Bahkan Ada Pekerjaan Ada Status Perkawinan Juga disebutkan Golongan Darah Juga disebutkan Dan Sebagainya Itu Itu Yang Disebut Belum Memenuhi Prinsip Data Minimization Yang Kemudian Berkibat Pada Mudahnya Orang Mengidentifikasi Dari Kita Oh Reski Yang Agamanya Islam Oh Dia Sudah Kawin Alamatnya Di Sini Dan Seterusnya Itu Memudahkan Sekali Untuk Identifikasi Padahal Sebuah Kartu Identitas Mungkin Cukup Hanya Menyertakan Nama Dan Kemudian Nomor Identitasnya NIK Itu Bisa Nah Pun Misalnya Kalau Kita Lihat Kartu NBWP Kita Kebetulan Zaman Saya Itu Kartu NBWP Belum Sinkronisasi Dengan NIK Nah Hari Ini Untuk Mendapatkan Kartu NBWP Sebagai Wajib Pajak Itu Harus Pesaratnya NIK Dan Di Dalam Kartu NBWP Itu Kan Tertera NIK Berapa Nomor NIK Ini Yang Kemudian Menjadi Pertanyaan Kita Kenapa Ketika Melakukan Pemotongan Atau Pelaporan Pajak Masih Harus Menyertakan Fotokopi KTP Itu Kan Padahal Di Dalam NBWP Itu Sudah Ada NIK Karena Yang Dicari Itu Kan Sebenarnya Untuk Kepentingan Pemotongan Faktur Pajak Dan Sebagainya Itu Kan Semata Mata Hanya NIK Tidak Memerlukan Apa Agama Saya Tidak Memerlukan Apa Pekerjaan Saya Tidak Memerlukan Apa Jadi Ketika Misalnya Itu Sudah Sinkronisasi Tidak Perlu Lagi Minta Fotokopi KTP Dan Sebagainya Nah Itu Satu Hal Yang Lain Adalah Terkait Dengan Perpajakannya Sendiri Ini Satu Landscape Yang Sangat Besar Dalam Konteks Pelindungan Data Pribadi Bahkan Kalau Kita Cek Mekanisme Instrumen Dan Panduan Yang Dikeluarkan Oleh Financial Action Tax Force FATF Itu Secara Spesifik Dengan Bagaimana Sistem Perpajakan Yang Sudah Melindungi Data Pribadi Karena Memang Pasca Berlakunya EU GDPR Itu Mempengaruhi Sistem Perpajakan Di Eropa Terutama Terkait Dengan Informasi Pajak Mana Yang Boleh Diakses Atas Alasan Apa Dan Mana Yang Harus Dilindungi Sebagai Bagian Dari Data Pribadi Sementara Kalau Indonesia Ada Undang-Undang Tentang Akses Informasi Perpajakan Kalau Teman-Teman Ingat Undang-Undang Perpun Nomor 1 Tahun 2017 Yang Kemudian Sudah Disahkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Perpajakan Di mana Kemudian Otoritas Pajak Bisa Melihat Rekening Nasabah Yang Nilainya Di atas 1 Miliar Untuk Kemudian Di Tracing Apakah Dia Sudah Membayar Pajaknya Atau Sudah Memenuhi Kewajiban Pajaknya Atau Belum Ini Juga Satu Soal Artinya Setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan Juga Harus Ada Pebaruan Di Sektor Perpajakan Terutama Dalam Konteks Bagaimana Memastikan Perlindungan Data Pribadi Di Sektor Perpajakan Itu Mungkin Respon Saya Mas Terima Baik Pak Wahyudi Terima Kasih Ini Sambil Menunggu Mas Risky Dan Pak Henry Ini Kembali Ada Pertanyaan Juga Dari Ani Marda Bagaimana Cara Masyarakat Untuk Bisa Memonitori Pihak Pemerintah Sendiri Atau Mengawasi Pihak Pemerintah Atau Pemangku Kepentingan Lain Dalam hal Ini Pelaku Bisnis Untuk Tidak Menyalahgunakan Data Lewat Rancangan Undang-Undang Yang Sedang Dibuat Dan Sejauh Mana Pembuat Kebijakan Mengatur Hal Tersebut Mungkin Pak Wahyudi Juga Bisa Kembali Memberikan Tanggapan Ini Sambil Menunggu Mas Risky Dan Pak Henry Silahkan Pak Wahyudi Ya Bagaimana Kemudian Masyarakat Berperan Di Dalam Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Jadi Sebenarnya Kalau Hari ini Itu Kan Ada Semacam Ketidakjelasan Saluran-saluran Pengaduan Yang Disediakan Oleh Negara Oleh Pemerintah Ketika Misalnya Terjadi Praktek Penyalahgunaan Data Pribadi Dia Harus Melapor Ke Siapa Dia Harus Melapor Ke Kementerian Komunikasi Informatika Harus Melapor Ke Kedan Siber Dan San Negara Atau Harus Datang Ke Pengadilan Dan Sebagainya Atau Datang DPR Ini Kan Selalu Menjadi Pertanyaan Bagi Publik Karena Memang Tadi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Misalnya Mengatakan Ketika Terjadi Penyalahgunaan Jalur Yang Digunakan Adalah Jalur Pengadilan Dengan Mekanisme Gugatan Perdata Untuk Ganti Kerugian Tetapi Kemudian Kalau Kita Baca Permen Komun Info Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Beribadi Dalam Sistem Elektronik Otoritas Yang Terkait Dengan Penegakan Hukum Ketika Terjadi Pelanggaran Itu Ada Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Atau Yang Lain Ketika Ada Unsur Bindananya Bisa Menibatkan Kepolisian Nah Situasi Ini Yang Sebenarnya Ingin Dijawab Dengan Hadirnya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dengan Adanya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Maka Kemudian Ketika Terjadi Persoalan Atau Pelanggaran Dalam Pelindungan Data Masyarakat Itu Tinggal Datang Ke Otoritas Ini Untuk Membuat Komplain Atau Membuat Aduan Komplain Yang Melakukan Penelusuran Yang Melakukan Investigasi Itu Diserahkan Kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi Tidak Seperti Sekarang Ketika Misalnya Datanya Bocor Atau Disalahgunakan Itu Menjadi Beban Kita Beban Dari Subject Data Untuk Membuktikan Apakah Betul Datanya Telah Disalahgunakan Apakah Betul Datanya Bocor Dan Sebagainya Dan Itu Bagi Mayoritas Orang Indonesia Tentu Sulit Untuk Bisa Membuktikan Itu Dengan Hadir Otoritas Pelindungan Data Maka Masyarakat Tinggal Datang Dan Meminta Mereka Melakukan Proses Investigasi Dan Ketika Melakukan Proses Kegugatan Ganti Kerugian Seharusnya Otoritas Pelindungan Data Pribadi Juga Bisa Mendampingi Di dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan Sehingga Kemudian Subjek Data Yang Dirugikan Karena Kebocoran Data Pribadi Dia Juga Bisa Mendapatkan Pemulihan Bisa Mendapatkan Kompensasi Ketika Terjadi Kerugian Baik Yang Sifatnya Material Maupun Imaterial Itu Satu Hal Jadi Masyarakat Itu Bisa Memanfaatkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Ini Nantinya Sebagai Bagian Dari Partisipasi Dan Tentu Yang Kedua Bagaimana Kemudian Kapasitas Personal Kesadaran Untuk Melindungi Data Data Pribadinya Itu Juga Perlu Ditingkatkan Bagaimana Kemudian Literasi Digital Dari Masyarakat Dalam Memanfaatkan Perangkat Digitalnya Itu Perlu Ditingkatkan Untuk Bisa Memahami Keseluruhan Bukan Keseluruhan Tapi Hal-hal Pokok Yang Terkait Dengan Pelindungan Data Pribadi Karena Dari Banyak Analisa Menunjukkan Bahwa Salah Satu Faktor Terbesar Terjadinya Kebocoran Atau Penyalahgunaan Data Pribadi Itu Akibat Human Error Karena Tidak Tau Bahwa Itu Data Pribadi Yang Harus Dilindungi Dan Kemudian Ada Prosedur Yang Harus Diikuti Memastikan Data Itu Dilindungi Jadi Kedua Hal Itu Juga Penting Dipastikan Bagi Masyarakat Itu Mungkin Terima Oke Baik Terima Kasih Pak Wahyudi Mas Rizki Apa Masih Bergabung Bersama Kami Di Sore Hari Ini Kemudian Pak Henry Selamat Sore Apakah Masih Bergabung Oke Sambil Menunggu Mas Rizki Dan Pak Henry Saya Akan Bacakan Saran Juga Kepada Pak Henry Dan Pak Rizki Untuk Pengenaan Sanksi Pidana Dibatasi Contoh Untuk UMKM Yang Menggunakan E-platform Misal Cukup Dengan Sanksi Administrasi Alasannya Salah Satu Terkait Dengan Literasi Digital Yang Masih Rendah Seperti Info Dari Ibu Ardanti Ini Juga Disampaikan Pak Wahyudi Tadi Bicara Tentang Literasi Kami Mempunyai Satu Pertanyaan Terakhir Dari Dwi Asrul Fajar Pengertian Data Pribadi Bakalan Sampai Kepada Perlindungan Data Primer Enggak Maksudnya Selain Tanggal Lahir Alamat KTP Password Nomor Rekening Dan Lain-lain Tapi Juga Kebiasaan Kita Dalam Menggunakan Satu Aplikasi Atau Web Nah Ini Bicara Tentang Perlindungan Pada Data Primer Mungkin Bisa Diberi Tanggapan Mas Rizky Masih Bergabung Bersama Kami Ya Gimana Mas Sorry Sorry Mohon Maaf Tadi Ini Ada Berapa Di luar Maaf Gimana Tadi Pertanyaan Mas Ada Pertanyaan Dari Peserta Pengertian Data Pribadi Apakah Akan Sampai Kepada Perlindungan Data Primer Maksudnya Selain Tanggal Lahir Alamat KTP Password Nomor Rekening Dan Lain-lain Ini Mengingat Kebiasaan Dalam Menggunakan Satu Aplikasi Atau Web Apakah Juga Berbicara Tentang Perlindungan Data Primer Perlindungan Data Primer Ya Tapi Data Itu Pun Sendiri Definisinya Dibagi Dua Mas Wahyudin Mungkin Bisa Menjabarkan Lebih Detil Ada Data Yang Data Pribadi Yang Bersifat Umum Ada Juga Data Pribadi Yang Bersifat Spesifik Fokus Kita Disini Sebenarnya Walaupun Data Umum Pun Harus Bisa Dilindungi Oleh Rancangan Undang Undang Ini Adalah Untuk Bagaimana Kita Bisa Memastikan Utamanya Data Spesifik Terkait Dengan Kesehatan Sekarang Kita Hidup Di Era Pandemi COVID-19 Ini Jangan Sampai Nanti Pasien COVID-19 Sekarang Karena Datanya Bocor Mau Apply Atau Ngelamar Kerjanya Jadi Susah Orang Jadi Takut Kalau Ketemu Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Pelindungan Data Pribadi Rancangan Undang Undang Yang Sedang Kita Godok Ini Harus Bisa Dilahirkan Dengan Pertama Semangat Kita Harus Sama Elsam Juga Sering Memberikan Masukan Kepada Kita Yang Benar Benar Dan Sangat Konstruktif Bahwa Yudi Kalau Ngomong Saya Nyatetnya Itu Bisa Setengah Buku Full Semuanya Kadang-kadang Tapi Yang Yang Menjadi Konsen Tadi Juga Saya Sadar Ada Pertanyaan Terkait Dengan Apa Namanya Yang Berkaitan Dengan Rancangan Adanya Memantau Komisi Independen Memastikan Data Pribadinya Bisa Di Aman Memastikan Data Pribadinya Bisa Aman Salah Satu Spirit Atau Semangat Kami Adalah Menciptakan Satu Lembaga Independen Independen Dari Kementerian Bisnis Independen Dari Kementerian Politik Dan Juga Harus Bisa Independen Dari Pemerintah Itu Sendiri Karena Kita Sadar Bahwa Pemerintah Juga Menjadi Pengelola Data Yang Begitu Besarnya Jadi Pemerintah Pun Harusnya Menjadi Subjek Daripada Rancangan Undang Undang Ini Nah Bagaimana Bisa Lebih Yakin Lagi Itu Adalah Gimana Kita Bisa Nanti Menerapkan Bukan Hanya Ada Komisi Independen Terkait Dengan Pelindungan Data Pribadi Ini Sendiri Saja Tapi Di Setiap Perusahaan Pun Terutama Perusahaan Perusahaan Yang memakai Data Konsumen Ataupun Data Pribadi Dari Banyak Masyarakat Harus Ada Officer Harus Ada Pegawai Atau Perwakilan Satu Orang Atau Satu Divisi Yang Fokus Tujuannya Atau Tugasnya Adalah Memastikan Bahwa Perusahaan Ini Inline Atau Sejalan Dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Yang kita Sahkan Nanti Mungkin Pak Wahyudi Bisa Tambahkan Oke Baik Terima kasih Mas Rizky Kita sudah Di Penghujung Webinar Kali ini Mungkin Saya Pingin Minta Closing Statement Dari Pak Wahyudi Satu Menit Pak Silahkan Ya Kalau Dari Saya Mungkin Begini Karena DPR Ini Masa Sidang Yang Tahun 2020 Sudah Berakhir Tetap Kemudian Sebelum Berakhirnya Masa Sidang Kemarin Sudah Ada Komitmen Dari Komisi Satu Terutama Maupun DPR Melalui Rapat Paripurna Untuk Melanjutkan Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Di Tahun 2021 Jadi Harapannya Di Tahun 2021 Meski Tentu Situasi Pandemi COVID-19 Ini Belum Akan Berakhir Setengah Tahun Atau Satu Tahun Kedepan Tetapi Paling Tidak Mungkin Dari Awal Tahun Bisa Diatur Jadwal Yang Lebih Ketat Sehingga Kemudian Harapan Publik Harapan Kita Untuk Segera Memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Yang Komprehensif Juga Segera Bisa Dicapai Dengan Tadi Beberapa Catatan Terutama Bagaimana Undang-Undang Ini Bisa Secara Baik Mengakomodasi Dan Memastikan Kestimbangan Berbagai Kepentingan Terutama Upaya Untuk Melindungi Hak-hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Ases Manusia Maupun Untuk Mengakselerasi Inovasi Dan Juga Teknologi Di Indonesia Sebagai Bagian Dari Penopang Ekonomi Nasional Itu Mungkin Dari Saya Terima kasih Pak Wahyudi Mas Rizky Mungkin Bisa Memberikan Closing Statement Dari Webinar Hari Ini Silahkan Mas Rizky Terima Kasih KBR Terima Kasih Mas Rizky Terima Kasih Mas Wahyudi Terima Kasih Pak Henry Tadi Yang Sudah Bergabung Dari Kominfo Ini Jadi Di Masa Sidang Depan Tentu Pelindungan Data Pribadi Tidak Akan Berubah Tetap Akan Menjadi Prioritas Dari Komisi Satu Dan Apalagi Di Masa Sidang Depan Ini Tidak Ada Pilkada Serentak Dan Insya Allah Situasi COVID Juga Sudah Semakin Membaik Kita Doakan Sama Sama Kenapa Karena Agar Pembahasannya Di Komisi Satu Bersama Dengan Pemerintah Ini Bisa Segera Selesai Dan Produk Legislasi Ataupun Produk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ini Bisa Bisa Cepat Realisasikan Dan Diterapkan Dengan Baik Oleh Pemerintah Nah Ini Adalah Waktunya Masyarakat Memberikan Masukan Ataupun Input Kepada Wakilnya DPR Sampaikan Kepada Kami Terutama Terkait Dengan Data Pribadi Pelindungan Data Pribadi Apa Saja Yang Menjadi Concern Yang Menjadi Harapan Yang Menjadi Kepentingan Dari Setiap Individu Ataupun Yang Lainnya Bisa Disampaikan Karena Kami Ingin Menciptakan Produk Undang Undang Yang Merepresentasikan Atau Mewakili Harapan Dan Aspirasi Dari Seluruh Elemen Di Masyarakat Oke Baik Terima Kasih Mas Rizky Dan Tidak Terasa Ini Cukup Singkat Waktunya Kalau kita Membahas Tentang RUU Perlindungan Data Pribadi Tapi Mudah-mudahan Diskusi Kita Pada Siang Hingga Sore Hari Ini Bermanfaat Dan Akan Ada Hal Baik Yang Nantinya Bisa Semakin Menjaga Data Privasi Dari Seluruh Masyarakat Indonesia Baiklah Saya Resky Mesanto Saya Serahkan Kembali Kepada Ines Dirmala Silahkan Ines Terima Terima Kasih Resky Mesanto Resky Mesanto Yang Sudah Memandu Menjadi Moderator Di Acara Webinar Kali Ini Sudah Kurang Lebih Selama Hampir Dua Jam Kita Membahas Tema RUU Perlindungan Data Pribadi Mencari Titik Keseimbangan Antara Hak Asasi Dan Kepentingan Ekonomi Yang Pastinya Ini Menjadi Sebuah Informasi Input Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Karena Kita Semua Yang hidup Di Era Digital Ini Pasti Kita Ada Melakukan Sharing Data Pribadi Baik Pada Website Internet Dan Juga Pada Aplikasi Yang Kita Bersama Dan Juga Untuk Kepentingan Yang Berguna Tanpa Disalah Gunakan Ataupun Melanggar Hak Asasi Baik Di Sore Hari Ini Saya Juga Akan Umumkan Peserta Webinar Kita Yang Sudah Beruntung Untuk Mendapatkan Bingkisan Kita Sudah Pilih Ada Lima Orang Pemenang Yang Mendapatkan Bingkisan Yaitu Bapak Joni Siswadi Wahyu Prawoto Anni Marda Reinhard Yeremia Dan Agus Hulu Itu dia Lima Orang Terpilih Yang Mendapat Bingkisan Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Untuk Peserta Kita Yang Bisa Mendapatkan Bingkisan Dan Untuk Anda Yang Sudah Terpilih Silahkan Hubungi KBR Lewat Instagram DM kami Lewat Akun KBR.id Untuk Mendapatkan Bingkisannya Tindak Lanjutnya Melalui Instagram Sekali Lagi DM Ke Instagram KBR.id Dan Untuk Pemenangnya Sekali lagi Saya Ucapkan Selamat Kepada Joni Siswadi Wahyu Prawoto Andi Marda Reinhard Yeremia Dan Agus Hulu Oke Baik Sampai Jumpa Di webinar Berikutnya Pada Tanggal 22 Desember 2020 Hari Selasa Jam 11 Sampai 13 Waktu Indonesia Barat Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Semua Panelist Semua Peserta Yang Hadir Pada Webinar Kali Ini Dan Juga Akhir Kata Buat Anda Yang Ingin Mengikuti Webinar Berikutnya Bisa Mengajak Teman-teman Kenalan Anda Pendaftaran Berikutnya Bisa Dicek Di Instagram Kbr.id Dan Sampai Jumpa Lagi Di Webinar Berikutnya Terima Kasih Banyak Saya Ines Nirmala Akhir Kata Undur Diri Selaku MC Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Dalam Webinar Berikutnya Terima Kasih Salam Terima Sampai Terima kasih.